Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat wa alafiyah Amin Alhamdulillah kita dapat berkembang kembali pada pelajaran matematika pertemuan ke-14 Nah sebelum belajar mari sama-sama terlebih dahulu kita membaca Al-Basmalah Bismillahirrahmanirrahim Ada pun materi matematika pertemuan ke-14 adalah tentang pengukuran berat Apa itu pengukuran berat? Pengukuran berat adalah membandingkan sesuatu masa benda atau berat dengan nilai standar yang telah ditetapkan Alat ukur yang biasa digunakan dalam mengukur berat adalah timbangan Penggunaan timbangan atau neraca disesuaikan menurut besar kecilnya benda yang ditimbang Berikutnya adalah bentuk dan kegunaan timbangan Kita akan belajar ada 6 bentuk timbangan Yang pertama adalah timbangan badan Nah bentuknya seperti ini Nah timbangan badannya itu timbangan yang digunakan untuk mengukur berat badan seseorang Contoh mengukur berat badan anak-anak dan mengukur berat badan orang dewasa Yang kedua adalah timbangan beras atau timbangan duduk Bentuknya seperti ini Nah timbangan beras atau timbangan duduk adalah timbangan yang digunakan untuk mengimbang berat beras Atau barang dalam karun dan peti Karena kapasitasnya yang mencapai 500 kg Namun ada juga yang kapasitasnya maksimal 50 kg Nah yang ketiga adalah timbangan kue Bentuknya seperti ini Pasti anak-anak sering melihatnya di rumah ya Ketika ibunya memasak kue Nah timbangan kue adalah timbangan yang digunakan untuk menimbang bahan makanan dan kue Seperti tepung, gula dan lain-lain Bisa juga untuk menimbang buah-buahan Oke yang keempat adalah timbangan gantung atau timbangan bayi Nah bentuk gambarnya seperti ini Timbangan gantung atau timbangan bayi adalah timbangan yang digunakan untuk menimbang berat badan bayi Alat ini sering dijumpai di pos yandu Apa itu pos yandu? Pos pelayanan terpadu Nah namun di rumah sakit saat ini tidak digunakan lagi Tapi menggunakan timbangan duduk Nah ini dia timbangannya Nah yang kelima adalah timbangan warung Bentuknya seperti ini Nah ini dia lagi menimbang jagung Ini menimbang bawang Nah timbangan warung adalah timbangan yang biasa digunakan di warung atau di pasar Untuk menimbang beras, gula, telur, minyak goreng dan lain-lain Timbangan warung ini dilengkapi dengan anak batu Yang terdiri atas berbagai ukuran Yaitu 50 gram, 100 gram, 200 gram, 500 gram, 1000 gram atau 1 kilogram Ini dia ya gambar anak batunya yang ini Nah ini anak batunya Oke Nah yang keenam adalah neraca Bentuknya seperti ini Nah neraca adalah timbangan yang banyak terlihat di toko emas Karena timbangan ini mengukur masa emas Pada neraca analitis dua lengan Terdapat dua lengan dengan wadah kecil dari logam Untuk menimbang Lengan satu digunakan untuk meletakkan benda Atau logam yang akan ditimbang Lengan dua untuk meletakkan bobot timbangan Nah oke itulah tadi enam bentuk timbangan dan kegunaannya Sekarang kita akan belajar cara membaca timbangan kue Nah perhatikan garis dan angka yang ada pada timbangan di samping Ini ada garis-garisnya, ada angkanya, ada juga jarum timbangannya Nah jarum timbangan ini akan berada pada angka 0 Ketika belum ada benda yang ditimbang Setelah ada benda yang diletakkan di atas timbangan Maka jarum timbangan akan bergerak Sesuai dengan berat benda tersebut Dan angka yang berwarna merah menunjukkan satuan kilogram Seperti ini angka yang berwarna merahnya Seperti 1 kilogram, 2 kilogram, 3 kilogram, 4 kilogram, dan 5 kilogram Sedangkan angka atau garis yang berwarna hitam Dari angka 0 ke angka 1 kilogram menunjukkan satuan gram Nah disini ada lima garisnya ya 200, 400, 600, dan 800 gram Nanti disini adalah 1000 gram Jadi 1000 gram sama juga dengan 1 kilogram Jadi disini dia gramnya lompat-lompat 200 Menggunakan lompatan 200 Nah satuan yang digunakan pada timbangan kue ini adalah Satuan kilogram atau KG dan gram atau G Nah 1 kilogram sama dengan 1000 gram Dari mana dia 1000 gram? Dari sini Ini juga ada Dari 0 ke sini yang ada angkanya ini 100 gram Baru lanjut 200 gram Ini 300 gram, 400 gram, ini 500 gram, tidak tertulis ya 600 gram, 700 gram, 800 gram, 900 gram, lalu 1000 gram Atau sama juga dengan 1 kilogram Nah contoh membaca timbangan kue dalam satuan kilogram dan gram Perhatikan gambar di bawah ini Nah berapa berat labu yang ditimbang? Nah cara mengukurnya adalah Kita perhatikan jarum timbangannya Jarum timbangan menuju ke angka 4 kilogram Ini ya jarum timbangannya menuju ke angka 4 kilogram Berarti berat labu tersebut adalah 4 kilogram Atau dalam satuan gram sama dengan 4 dikali 1000 Sama dengan 4000 gram Jadi 4 kilogram sama dengan 4000 gram Berikutnya Berapa berat jagung yang ditimbang? Sama Kita perhatikan jarum timbangannya Jarum timbangan menuju ke angka 5 kilogram Berarti berat jagungnya adalah 5 kilogram Atau sama dengan 5000 gram Nah contoh berikutnya Berapa berat ayam yang ditimbang? Nah perhatikan jarum timbangannya Jarum timbangan menuju ke angka 5 lebih 1 garis Ini ya angka 5 dan dia lebih 1 garis Karena dari angka 0 ke angka 1 ada 5 garis Berarti tiap garis menunjukkan 200 gram Ini angka 0 ini angka 1 kilogram Ada 5 garis Itu dari 0 ke garis pertama 200 gram Baru garis kedua 400 gram Garis ketiga 600 gram Garis keempat 800 gram Baru garis kelima 1000 gram Atau 1 kilogram Sehingga berat ayam tersebut adalah 5 kilogram 200 gram Kalau diganti ke satuan gram Berarti kita ubah lebih dahulu 5 kilogramnya Caranya adalah 5 dikali 1000 ditambah 200 Sama dengan 5000 ditambah 200 Sehingga hasilnya adalah 5200 gram Nah contoh berikutnya Berapa berat ayam yang ditimbang? Perhatikan kembali jarum timbangannya Jarum timbangan menuju ke angka 4 lebih 3 garis Yang keempatnya hitung garisnya berapa lebihnya? 1, 2, 3 Ada lebih 3 garis Sehingga berat ayam tersebut adalah 4 kilogram 600 gram Ya 6 garisnya dari mana? Dari 3 garis lebihnya 3 dikali 200 Jadinya 600 gram Dalam satuan gram berarti 4 dikali 1000 ditambah 600 Sama dengan 4000 ditambah 600 Dan hasil akhirnya adalah 4.600 gram Nah demikianlah materi pada hari ini Materi ini dapat dilihat kembali pada buku tema 3 halaman 100 Semoga materi hari ini dapat dipahami dengan baik ya anak-anak semuanya Nah tetap semangat belajar Rajin membaca buku di rumah Semoga anak-anak semuanya menjadi anak yang soleh dan soleha Amin Ibu akhiri dengan Wadilai Taufik wal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!